Prabowo Subianto sampai berlinang air mata, saat melihat video Abang L yang menyebut, Wow Gemoy! Sebelumnya, sebagaimana diketahui, orang tua mana yang tak kekirangan, saat anak kesayangannya, mendapatkan hadiah semewah ini, dari orang paling berpengaruh di republik ini? Seperti baru-baru ini, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, atau lebih dikenal dengan nama panggilan Abang L, terima hadiah spesial dari Pak Prabowo Subianti, Menhan R.I., sekaligus capres nomor urut tahun-tahun 2024 ini. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sampai sok berat saat membuka hadiah dari Pak Prabowo Subianto, yang diberikan khusus untuk Abang L, putra sematawayang Leslar. Hadiah tersebut, diberikan oleh capres nomor urut dua itu. Sebagai rasa bahagia dan senangnya, setelah video Abang L viral, dan trending di berbagai media sosial, terkait jawaban Abang L, yang menyebutkan bahwa yang gemui adalah Pak Wowo. Hadiah yang diberikan oleh pasangan capres Gibran Raka Buming tersebut, dikirimkan melalui salah satu orang tepercaya Pak Prabowo Subianto, tepatnya tim ses capres nomor urut dua. Namun sayangnya, tim ses tersebut, enggan untuk menyebutkan namanya, saat kami mewawancarainya. Tim ses tersebut, juga mengatakan, bahwa Pak Prabowo menitipkan salam kepada Lesti Kejora dan Rizki Bilar, terkhusus untuk Abang L. Dalam kesempatan yang sama, Pak Prabowo Subianto juga sempat berpesan, lewat tim sesnya tersebut, agar Lesti Kejora dan Rizki Bilar senantiasa menjaga dan merawat Abang L, agar gelak menjadi sosok yang akan memimpin Republik Indonesia ini. Sebagaimana diketahui, video Abang L terkait Wowo Gemo itu, bermula ketika Rizki Bilar menanyakan kepada Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, dengan pertanyaan, yang gemoi siapa? Sontak saja, Abang L yang tengah duduk di sofa, langsung menjawab pertanyaan dari papanya tersebut, dengan jawaban, Pak Wowo. Meskipun Rizki Bilar menanyakan pertanyaan yang sama, Abang L si anak gemas itu, tetap menjawab, Pak Wowo. Momen itu pun, sempat direkam oleh Rizki Bilar, yang kemudian diunggah di platform media sosial pribadinya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan empat artis Indonesia di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, Rabu, 6 Desember 2023. Artis yang hadir seperti Nikita Mirzani, Lesti Kejora, dan Rizki Bilar yang turut membawa anak semata wayangnya, Leslar atau Kerap Disapa, BBL, serta Dr. Oki Pratama. Prabowo kemudian mengajak artis tersebut untuk makan siang bersama. Mereka nampak akrab, saling berbincang dan bergurau satu sama lain. Nikita yang sepanjang acara terlihat takjub. Nikita juga menyampaikan kebanggaannya dapat bertemu secara langsung dengan Prabowo yang selama ini hanya ia lihat dari televisi maupun tayangan di media sosial. Katanya Bapak tuh hobi baca buku? Ya. Tanya Nikita. Ya, jawab Prabowo. Ya Allah, aku tuh ngefans banget sama Bapak. Biasanya selama ini aku cuma lihat di tayangan saja, ucap ibu tiga anak itu. Prabowo dan para tamu lainnya pun tertawa mendengar perkataan Nikita tersebut. Selesai makan, Prabowo lalu meminta para artis untuk menyanyi sebagai momen hiburan dan kenang-kenangan. Ada undang-undang tidak tertulis, di sini, selesai acara, dilanjutkan menyanyi, kelakar Prabowo. Keempat artis tersebut langsung melemparkan permintaan Prabowo itu ke arah Lesti, karena menjadi satu-satunya orang yang memang memiliki bakat menyanyi dengan suara emasnya.